Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya guys ya sama Mamang Garok Semoga kabar kalian sehat selalu dan rezeki kalian dilancarkan Allah SWT Dan kalian semoga bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola Indonesia menjelang dimulainya seri keempat atau pekan ke-18 Liga 1, 2021-2022 Salah satu pemain tira Persikabu U18, Raican Aji, meninggal dunia akibat kecelakaan Kabar tersebut disampaikan langsung oleh manajemen Persikabu melalui akun Instagram pada Senin 3 Januari 2022 Dalam unggahan tersebut, klub mengumumkan bahwa Raican Aji dan satu staf transportasi Persikabu, Amirullah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Banyuwangi, Jawa Timur Raican Aji dan Amirullah diketahui melakukan perjalanan darat menuju Bali Mereka tampaknya menyusul skuad Persikabu yang sudah lebih dulu tiba di Bali pada Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 Pemain muda Persikabu U18, Raican Aji, dan satu personil dari tim transportasi Persikabu, Amirullah wafat alam kecelakaan lalu lintas di Banyuwangi saat menuju Bali pada Senin pagi, tanggal 3 Januari 2022 Demikian pernyataan Persikabu Mari kita panjatkan doa agar keluarga diberi ketabahan dan almarhum mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah SWT Amir, tulis Persikabu Media ofiser Tira Persikabu, Nandang Permana, mengatakan bahwa Raican Aji berangkat ke Bali dengan menggunakan mobil Avanza Dalam mobil tersebut ada 3 orang, yakni Raican Aji, Amirullah, dan pemain Tira Persikabu U18 lainnya, Bintang Yuda Di dalam mobil operasional tim adalah 3 orang, 2 meninggal dunia dan 1 selamat Alhamdulillah Bintang Yuda tidak kenapa-kenapa, kata Nandang Sebagaimana dilansir kompas.com dari bolasport.com Ada pun Tira Persikabu terlebih dahulu dijadwalkan melawan Arema FC dalam laga Tunda Pekan ke-17 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Gita Ianya, Bali, Rabu, tanggal 5 Januari 2022 Sub indo by broth3rmax